Hai calmers Hai calmers Lagi lagi Obrolan of the day Of the day Yeay Astaga ini kayaknya opening kita paling berantakan Kali ini situasinya berbeda calmers Karena kita semua di calm Udah pada work prom-pom dari minggu Hari ini kita bakalan ngobrolin soal Keresahan di Masa self-isolasi Atau self-quarantine Jadi kayak Sekarang ini kan lagi self-quarantine Rata-rata nih semuanya kan Dan Hal ini tuh bisa Membuat perubahan Kepada Keadaan emosional kita Yang berubah Berubah situasi Yang awalnya kita gak pernah Harus berdiam diri di rumah Cuma lihat tembok doang Gue sampai bosen Sumpah Lihat talk doang Dalam waktu lama lagi kan Kalau biasanya kayak yang Yaudah pilihan gitu Mau di rumah doang Atau mau keluar Kalau ini kayak harus Banget di rumah doang Dan yang berubah kan Maksudnya Kebiasaan kita sehari-hari ya Jadi Yang biasanya kita otomatisnya Jam berapa bangun Terus pergi gitu kan Kita keluar Atau gak Kayak sesimpel Pengen hangout aja gitu Pergi ke Cafe ke Atau ke supermarket Buat belanja bulanan Sekarang Jadi gak bisa gitu kan Makanya Yang berubah itu Gak cuma keadaan di luar Tapi ya Kebiasaan kitanya sendiri Juga berubah Yang biasanya belanja Di supermarket tuh Bisa jadi hiburan Terus sekarang Deg-degan Lama-lama di luar Deg-degan juga Udah serasa jihad ya Pak ya Antara hidup yang mati Sebetulnya kayak Kemaren itu Kan kita sebetulnya Kayak biasa aja Kalau misalkan kayak Badan gak enak dikit gitu Ngomongnya kayak Mas angin gitu Terus Sekarang tuh kita Lebih sensitif Lebih notif Sama setiap gejala Yang ada di badan kita Kayak Kayak gue tuh kemarin Cuman batuk-batuk biasa Iya gak tau sih Itu biasa atau enggak Tapi tuh gue Punya masa Di selama self-isolation itu Gue punya masa Dimana gue batuk-batuk Terus kayak Apakah saya Gitu kan Kan langsung Langsung berpikiran gitu kan Tapi kalau kayak Di traceback Gue Gak Kontakt sama siapa-siapa Dan mungkin itu Udah lewat Masa inkubasinya Kan dua minggu Terus Oh mungkin emang Guanya pas Lagi down aja gitu Gak enak Terus Kayak jadinya Mendadak Over Yak lagi gitu Kayak Gak Gak mau pesen apa Gitu Misalkan Jangan Makannya Kan kadang Kalau di rumah kan masih Kayak satu sendok Sama orang tua Gitu kan Kayak udah Sendiri-sendiri Kayak lucu gitu deh Makanya Bahkan dalam rumah aja Kita jaga jarak gitu Satu setengah meter Iya Iya Kalau bagi Bagi kalian sendiri Apa sih kayak Beban-beban Terbesar Atau Perubahan Perubahan yang paling kerasa Ketika masa Karantina diri ini Gitu loh Gara-gara Wabah Wabah Corona ini Kalau aku Kalau Work from home nya tuh Tidak begitu Ngaruh lah ya Maksudnya kayak Di aku gak gitu Berasa Tapi karena Saya kan lagi Di masa skripsi nih ya Yang dimana Untuk bertemu dosen Bimbingan Itu biasanya udah susah gitu Terus kayak kita Semakin Dibatasi Jadi itu berasa sih Maksudnya kayak Dan pastinya kan Maksudnya sistem kuliahnya Berubah gitu Sistem kuliahnya berubah Dimana Si dosen-dosennya pun Harus Apa ya Menjadi makin banyak deh Tugasnya gitu Karena mereka harus Bikin siasat-siasat baru Cara metode baru Dimodiflah Apanya-apanya Terus Jadinya kayak Aku bimbingannya Ya kayak Dia kadang bales Kadang enggak Kayak gitu deh Kayak Makin berjarak gitu Berasa sih Kalau kan Adia gimana? Mungkin Gak tau ya Berasanya itu Aku bukan karena WFH nya Yang aku beneran kerjanya gitu Kayak yang Aku sih biasa aja Mesti gitu Enggak ada Paling Terbiasa dengan Misalnya kita ngerja Ini tuh Satu meja Bareng Dan kalau misalnya Kayak udah mulai Stuck yang kayak Aduh aku butuh kata-kata ini Gitu tuh bisa langsung Nanya ke orang Langsung nanya ke temen Ini kan kayak Mau nanya siapa gitu Padahal Di otaknya udah ada tuh Mau ngomong apa Cuman Gak bisa nulisnya ya gitu kan Cuman yang bener-bener bikin Kalau di aku tuh Kayak ngaruh Yang bikin stress Dan sebagainya Itu lebih karena Berita-berita sih Kayak yang Apa namanya Entah nonton berita Terus kayak di Perasaan tuh Rasanya tuh sekarang Setiap grup tuh Kayak bahasnya tuh itu Gitu Kayak gak ada bahasan lain Pasti bahasannya tentang Ya emang sih mungkin Niatnya baik ya Nanya keadaan Terus abis tuh Sehat apa enggak Cuman kadang terus Akhirnya Terus merembet Dengan yang Dengar-dengar gini ya Dengar-dengar gitu ya Kayak yang Aduh capek banget deh Jadi lebih kayak Yang ngaruh di aku sih Berita-berita gitu sih Kalau yang WFH-nya sendiri ya Fine-fine aja masih Ya sih Sama gue juga tuh Kalau misalkan Gue yang pertama Ini sih Pernah gue bosen Terus kayak Bosen banget sumpah Kayak cuma liat monitor doang Tiap hari Liat layar TV Atau liat tembok Aduh Suntuk banget sumpah Apalagi gue tuh sebenarnya Orangnya extrovert banget kan Gue demen buat hang out Atau main-main keluar Segenar jalan-jalan Interaksi lah ya Iya butuh bahan interaksi Sebenarnya Tapi gara-gara Gara-gara pandemi ini Untuk keluar rumah Gak ke supermarket Jadi gue Ngerasa Dek-dekan Kadang-kadang juga Kalau mau keluar Malah ngerasa bersalah gitu Kayak orang-orang pada Masih Masih di luar Main-main Anjir gue nih kayak Harus gue di rumah Masih persalah Bersalah juga Ada juga temen gue tuh Nge-share tiap hari Perkembangan berita Menambah kasusnya Berapa banyak Aduh Buat apa sih Memang sih kayak Untuk meningkatkan Maas Tapi kalau misalkan Tiap hari Dicekokin info-nya gitu Kan kita makin cemas kan Lama-lama Makin Yang melemahkan imun kita Yang melemahkan imun kita Juga gitu Ya cemas itu Emang wajar gitu loh Cemas Wajar Wajar Memang Gak ada salahnya Tapi ketika Lu lagi cemas Terus lu ngasih info Yang bikin lu tambah cemas Sama aja Nyari-mati sendiri gitu loh Berbagi kecemasan Mari kita cemas Sama-ramai Beda Beda ceritanya Kalau lu curhat ya Itu Itu beda kan Tapi kalau lu untuk Segenar Nebar-nebarin Kecemasan Ngapain Tanpa ada Penyelesaian Atau tanpa ada Konklusinya gitu Iya kita tau Infonya nambah Terus kita harus apa Sementara Pemerintah Dan juga Influencer-influencer Berita-berita juga Udah banyak Yang ngasih info Pencegahan apa-apa aja Dan itu udah jelas banget Terus yang capek Bagi gue sih Kerasa banget sih Iya sih Maksudnya kan kayak Sekarang juga Hampir setiap platform Itu pasti udah Ada Bagian khusus Yang menginfokan Tentang Si covid ini kan Si corona ini Jadi kayak yang Mau kita lagi Mau belanja Di shopee Pertama kali buka Udah ada tentang Betul-betul Kayak gitu Menjaga kesehatan Dan sebagainya Iya kan Kayak yang Maksudnya Buka dimana-mana tuh Udah ada gitu Jadi kayak yang Kenapa Orang mesti ada yang Kayak nyebar-nyebar lagi Di grup kayak Udah cukup informasi Kok kita Kayak gak usah Gak usah Dibombardir lagi Udah cukup kok Memang sih Ada yang Suatu yang berlebihan Itu tidak baik Salah satu yang Men-trigger Apa ya Keadaan Emosi kita Jadinya stabil Adalah ketidakpastian Kayak Ya satunya Kita gak tau Ini bisa Kapan Kelarnya Dua Semua hal Yang kita postpone Kita gak tau juga kan Kayak Bakal dilanjutin Atau enggak Gitu Atau Sesimpel kayak Ini ada obatnya Kapan gitu Gak ada yang pasti Orang tuh Disini kan Posisinya kita tuh Bukan hanya Apa ya sebutannya Bukan hanya Kita cemas Tapi itu kita Kesannya juga Kind of helpless Karena Kita Bukan kita nih Yang bikin obatnya Ya kan Jadi itu kita Gak bisa ngontrol Si Kayak Besok Deadlinenya Obatnya harus ada ya Kan gak bisa Gak mungkin Gak mungkin untuk gini Makanya Makanya Kayak gini tuh Yang bikin Makin Kalau di aku juga Salah satunya itu Ketidakpastiannya Dan maksudnya kan Banyak juga nih Kayak pribadi Kayak aku pribadi Punya timeline sendiri Deadline apa-apa-apa Jadinya semuanya lah Pasti mundur Gitu Terus jadinya Kayak Kalau aku sendiri Lebih Gak tau ya Mungkin karena Jadinya kayak Avoidant gitu sih Kak Misalkan kayak Iya Jadi kalau misalkan Kayak di HP Gitu Terus Se-simple group Group family Itu pasti kan Yang paling kayak Berita apa di forward Berita apa di forward Gitu kan Itu tuh Se-simple Kayak aku Yaudah Aja gitu Biarin aja gitu Karena kan Buka Kayak tadi aja Buka e-commerce aja Ada beritanya gitu Jadi kayak Saya Sudah cukup ya Hari ini gitu Udah gak mau lagi gitu Kalau gue Iya Sama sih aku Kayak yang Lebih Akhirnya sekarang Karena Mulai paham gitu ya Kayak sumber Dari yang bikin aku cemas Itu dari mana Yang bikin aku takut Itu dari mana Ternyata dari Itu karena Mendapatkan info Yang berlebihan Gitu Akhirnya sekarang Kayak gitu Kayak mulai Membatasi gitu Kayak Yaudah Kalau emang terus Ngerasa Oh udah nonton Di TV nih Beritanya begini Ya udah gitu Yang didapet Di grup-grup Kayak ya udah gitu Agak diabaikan Gitu kan Kayak ya udah lah Oke gitu Cuman dibuka Tapi gak dibaca Gitu Grupnya dibuka Tapi pesannya apa Ya udah aja gitu Lewat aja gitu Apalagi kayak Misalkan orang-orang yang Gue lebih Lebih ini sih Ikutan stress juga sih Liat orang-orang yang Banyak itu yang Kena PHK Gara-gara Tempat Kerja mereka kan Gak dapet pemasukan Selama wabah ini Apalagi udah sampai Udah hampir sebulan Lebih juga Hampir sebulan ya Udah tiga mingguan Gak dapet Betul Kak Risky Ya Kak Risky Ngomong itu Gue jadi inget juga Maksudnya Kalau itu tuh Salah satu Penyebabnya Orang tuh Kayak kesannya Ke drain out gitu Karena mereka Gak cuman Ngeliat berita Tentang si Penyebaran pandeminya ini Tapi juga Dampak-dampaknya itu Yang bikin orang Jadi kan simpati Itu kan juga Menguras emosi Kan ya 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 Apabila Ngerasa juga Ngerasa juga loh Seterusnya mereka Lukanya mereka Dan itu juga Sebenernya kayak Berapa minggu yang lalu Itu kayak ada Bukan temanku Secara langsung sih Kayak adalah Temannya temen Gitu Oke tiba-tiba tuh Dia kayak ngecat Nanya Ada lowongan Dan sebagainya Karena dia Ya gitu Habis Di PHK Gitu kan Itu kan kayak yang Walaupun itu Sebetulnya aku gak kenal Tapi denger kayak gitu Kayak sedih juga Gitu dan Maksudnya Di saat seperti ini Minim juga Lowongan kan Untuk Orang mau buka lowongan Juga gimana Betul-betul Semua Sektor Struggling Dan sekarang Dan terus Kayak Apa namanya Menurutku juga Sekarang Itu yang Mungkin orang agak takut juga Itu selain Virusnya beneran Itu adalah Dampak sosialnya Iya-iya Ada stigma juga kan Iya Sekarang kan mulai muncul Kayak gitu Kayak orang Yang Perawat lah Atau yang dokter lah Tiba-tiba Kayak ditolak Orang sekampung Karena Habis menangani Kayak gitu-gitu kan Sedih banget Kayak yang Padahal dia membantu Tapi Malah diusir-usir Pas mau pulang Gitu kan Malah diperlakukan Seperti itu Sedih banget sih Emang Kayak dampak sosialnya Juga Sedih gitu Apa ya Di saat ini Itu bener-bener Bring out the worst And the best In people Betul Ada yang Tadi ya Ada yang tadi Yang nolak-nolak Orang Malah makin jahat Tapi ada juga Orang-orang baik Yang bikin Sekarang kan banyak tuh Penggalangan dana Buat beli APD lah Buat gunaskar lah Atau buat sekedar beli Sembako Bahkan Ada salah satu influencer Yang aku liat Di Instagram tuh Dia bikin gerakan Buat beliin Sembako Buat para Grab Sama gojek Minimal beli apa sih Beli beras 5 kilo Terus kornet Atau makanan kaleng Kayak gitu Itu bener-bener Baik banget Gue juga kemarin Dia ajakin Donasi Sama temen gue Menyadan Buat beli APD Dan Gue rasa Wah gila keren banget Gue liat orangnya tuh Awalnya tuh Dia gak pernah ngakuin Hal-hal kayak gitu Tapi tiba-tiba Gara-gara ada Situasi seperti ini Gak tau kenapa Dia tergerak gitu Gue jadi ikutan Semangat gitu Ikutan salut Walaupun gak banyak Tapi setidaknya Gue bisa membantu Sedikit lah Bener-bener kayak Wah Efeknya ini Begitu besar sih Dan semoga Dan disini Iya Kelihatan banget Efeknya Apa ya Kalau energi itu Ketransfer gitu Makanya Kenapa Kenapa Kita warning Kamu jangan Sebar hoax Kamu jangan Sebar kecemasan gitu Karena Yang Bukti lainnya adalah Orang yang Mengajak kegiatan positif Sesimpel Kayak Belikan makanan Buat abang gojek Itu juga banyak Menggerakkan hati Orang lain gitu Jadi Jadi ketikutan juga Iya Kesannya Ngomongin Mungkin bahasa Simpelnya Ikut-ikutan Tapi ini kan Apa ya Sebuah gerakan yang Membawa dampak positif Gitu kan Dibandingkan Kamu Cuma broadcast Broadcast doang Iya Bener-bener Dan pada Kita kebanyakan Share berita negatif Ya Banyakin aja Share-share berita positif Atau kesempatan Iya Masih gitu loh Buat ngebantu orang juga Buat bikin orang Segar Tidak juga Buat ikutan ngebantu Iya That's why Kayak Apa no Ini Slogan Kehidupan netizen Gitu ya Kalau kamu gak bisa Ngomong hal yang positif Ya udah Diam aja Mendingan Iya Iya Terus sekarang kayak Selain penggalangan dana tuh Ada beberapa juga Aku lihat tuh Kemping Beli di Teman Beli di Warung ketangga Jadi kayak Maksudnya kita juga Membantu perekonomian mereka Gitu kan Dengan mungkin sekarang Apa namanya Misalnya punya temen Ya punya cafe Gitu dan Cafe-nya akhirnya Sepi gitu Kayak ya Ya sekali-sekali kita beli juga lah Gitu Dengan delivery order Gitu Supaya Perekonomian mereka Juga tetap jalan Gitu Terus mungkin kayak Tetangga ada warung Gitu mungkin sekarang jadi Lebih sepi karena Orang gak ada yang keluar Gitu Ya kita Kalau emang lagi butuh sesuatu Belilah di mereka Gitu kayak Yang mungkin dulu Pasti belinya di supermarket Gitu Kayak sekarang belilah Yang di deket-deket Gitu Kan bisa lah Membantu tuh bisa Dengan berbagai cara Betul Kan kita gak harus Selalu dubik Tapi ya udah Dulu yang kita bisa aja Gitu Sesimpel itu Nah Kalau Kita kan udah bahas banyak nih Kayak dampaknya Ada juga Apa sih bisa kita lakukan Sebagai orang biasa Gitu Di situasi seperti ini Nah untuk Perlakuan ke diri kita sendiri Kalian tuh biasanya Kalau misalkan lagi stress Atau polajis untuk Gara-gara situasi ini Kan gak bisa keluar Hiburannya tuh Dari hiburan yang bisa kalian dapatkan Itu apa sih Kira-kira Biasanya yang biasa dilakuin Kalau aku itu Kalau udah mulai Kayak penat Atau stress gitu Biasanya Sesimpel Tidur sih Kalau Aku ya Tidur aja itu basic banget sih Basic banget Karena Karena gini Maksudnya kan Sekarang kita dipaksa Untuk di rumah Iya Saya juga Beruntungnya Rumah saya Saya merasakannya homie Gitu kan Jadinya Memang rumah itu Buat istirahat Gitu loh Tapi mungkin Ada juga Orang di luar sana Yang justru Kalau di rumah Malah Tertekan Atau Tidak kondusif lah Rumahnya untuk istirahat Gitu Kalau aku sih Ya tidur Karena Balik lagi Kayak tadi Aku kan membatasi Apa ya Kayak akses-akses Media sosialnya Jadi daripada Gue main hp Atau nonton Yang ujung-ujungnya Di gadget lagi Gitu Yaudah sama diri Me, myself, and I aja Gitu Kalau karena dia Gimana Kalau aku Pas minggu-minggu awal Itu mesti kayak Itu Tidur bener Bener-bener Kayak yang Yaudah gitu Jadi pelarian Gitu Kalau udah mulai Capek Tapi sekarang Kayak mulai kebanyakan Tidur Gitu ya Jadi malah Tidur tuh Tidak nikmat lagi Kayak Pleasure-nya tuh Berkurang gitu Jadinya karena Kebanyakan tidur Gitu kan Prinsip ekonomi kan Itu Dipenuhi terus-menerus Akhirnya Pleasure-nya berkurang Iya Law apa sih Law of diminishing returns ya Iya Bener-bener Silahkan Liliat Di kontennya Kalem itu Sudah pernah Berbahas ya Oke Jadi Kayak yang akhirnya Sekarang mulai Beralih ke yang lain Kayak yang dulu Udah lama banget Gak olahraga Sekarang mulai lagi Nyoba olahraga Terus abis itu Apa namanya Mulai downloadin game-game Lagi Gitu Setelah Sekiar lama tuh Kayaknya gak Gak sempet lah Gitu main game Sekarang akhirnya kayak Ya Jadi punya waktu lah Untuk main game Gitu-gitu sih Betul Oh iya Aku jadi inget juga Kayak gitu Biasanya Maksudnya kayak Sebetulnya aku bukan Yang orang Gak tau nih mau ngapain Gitu Bukan yang kayak gitu Tapi karena Di luar tuh Banyak yang kayak Nyaranin Justru karena lagi Self-isolation Lu punya banyak waktu Buat diri lu sendiri Coba lah kayak Hal-hal yang Tadinya gak bisa dilakuin Sebelum ini Gitu kan Terus Gue tuh jadi kayak So Gambar-gambar lagi Gitu kayak Kertas-kertas Kertas-kertas Pasok aja gitu Cat-cat air Jaman sekolah Gitu kayak Masih Belum kering gitu Ya udah mainin Gitu gak jelas banget Tapi bener-bener Buat misi waktu aja Gitu sih Daripada gue Crazy dengan diri gue sendiri Gitu kan Iya-iya bener-bener Kalau gue tuh Kayak Ada beberapa hal yang gue lakuin Kayak emas Kayak Nadia sih Olahraga di Youtube Gue tuh coba Kemarin Olahraga 20 menit Youtube Yang buat beginner Gak ada Pes 10 menit Gue udah sampai Mas Mosa Iya bener Tapi awal aku Mulai Olahraga lagi tuh Kayak Gila ini gerakan Standart loh Kayaknya tuh dulu Kalau pas masih Jaman-jaman aku Aktif ya Kayak masih sekolah Masih yang banyak Kegiatan tuh Kayaknya Kayak olahraga gini doang Itu gampang lah Sekarang Subhanallah Gue tuh coba Nafasnya gak teratur Sama planking doang tuh Ah gila Pegel banget Kaki gue langsung kayak Waduh Gue copot Setelah Oh iya Gue beli gitar loh Gara-gara Gabut banget Akhirnya ya Gue sampai beli gitar Yang klip kemarin Janin beli gitar Mana klip Akhirnya ya Kesampaian beli gitar ya Iya jadi Yang gue cuma masih Belajar basic-basic Kunci ya doang sih Tapi setidaknya Lumayan ngisi Waktu sih Jadinya kan Jadi gak Gak mikirin hal-hal Yang gak penting juga Terus gue juga Lebih sering Coba Masak lagi Nah iya itu Ya kemarin Kan cuma Apalagi Untuk yang Tinggal sendiri ya Iya Iya bener Jadi Kalo ke supermarket Gue beli bahan-bahan Jarang gue pake aja Biar gue eksperimen sendiri Betul-betul Pas kerja Tiap minggu masaknya Tapi sekarang Hampir Tiap hari gue masak Jadi Rajin juga Itu Ini Ini poin penting sih Kayak Salah satunya yang Downsidenya Dari kita Bersendiri Bersendiri Tinggal sendiri Bukan tinggal sendiri Kitanya Ya udah sendiri aja gitu Karena kan kita gak Interaksi Secara langsung Itu Salah satunya adalah Bisa overthinking Overthinking sendiri Iya Kalo tipe orangnya Kayak yang Pemikir Terus Wah saya suka Iya tuh Iya Makanya kayak Dikit-dikit Ketriger Karena baca Apa Baca apa Terus jadi pemikir Terus kayak Kemana-mana Justru Salah satu Hal yang bisa jadi Apa ya Intervensinya Supaya ngapain gitu Ya lu Sesebal itu mungkin Tadi Kak Risti Jadi nyari Gitar Nyari gitar Beli gitar Beli gitar Beli gitar Beli gitar Belajar gitar Belajar hal baru Kayak kemarin Kayak kemarin tuh Aku Ngobrol sama temenku Gimana Kabar lu Di rumah Terus jadi kayak Pencapaian Untuk diri Sendirinya tuh Banyak Kayak Gue bikin kue Bikin apa Baca buku ini Jadi kelar Gitu-gitu Terus juga kayak Overthinking kan Bikin kita tuh Malah mikirin Skenario-skenario Yang bisa aja jadi terjadi Tapi kan kemungkinan Tidak terjadi kan juga ada Yang gak pasti pikirin Jadi dipikirin Bahkan Bisa jadi tuh Sampai ngeganggu orang lain Itu kayak Overkhawatir FOMO juga Ngapain kabar Temen-temen gimana Juga efek dari Overthinking Betul-betul Jadi memang Kalau misalkan Kalian Memang kalian Kayak kalmers juga Kalau misalkan Butuh cerita Bisa download Optikasi kaum Promosi dikit Terus juga Terus juga sekalian nih Ada Ada campaign Dari kaum Buat kalian yang pekerja Kesehatan Bisa Bisa Dapat punseling gratis Dari kaum Selama tiga hari Bisa Instagram aja nanti Di Gap.com Terus liat Di highlight kita Oh iya Sekalian nih Ngasih tau juga Buat Jadi Kan kita kan bilang Jangan Kebanyakan Ngeshare info-info Gak penting Gak penting gitu Kayak Yang Menurut gue juga Lu juga harus Membatasi sumber info Yang harus Didapetin gitu Betul-betul Cukup Credible atau enggak Credible atau enggak Jangan sampai asal-asal Kan banyak juga tuh Berita yang cuma buat Clickbait doang Jadi kayak Bisa Untuk Perkembangan Soal corona Bisa update Di Covid.go.id Dan juga Kalau misalkan Kalian Merasa Gejalan Timbul di Kalian Terus butuh Penanganan Secara langsung Bisa langsung Whatsapp Penanganan Corona Covid.go.id Di 0811 3339 9000 Nanti kita tulis Di sini Jadi Kalau misalkan Kalian butuh Informasi Atau butuh Penanganan Secara darur Secara emergency Langsung Bisa Whatsapp Ke situ Oke Kayaknya Udah banyak sih Hal yang kita bahas Kalian juga Udah tau Beberapa informasi Apa sih Bisa dilakuin Untuk Orang lain Dan juga Untuk diri sendiri Untuk Informasi Selengkapnya Atau Konten Apa sih Lebih lengkapnya lagi Bisa cek di Instagram kita Di Get.com Oke 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 Thank you Buat kawan-kawan Coba udah nonton See you At the next video Stay safe ya Semuanya Stay at home Cuci tangan Pakai sabun 40 detik Sama pakai masker Jangan lupa Oke Iya Apa lagi ya Oh itu Apa Bentar dulu Dan Jangan Cuman Fisiknya aja Yang dirawat Tapi kesehatan mentalnya Juga Emosinya Dikelola dengan Baik Karena kalau Misalnya Kitanya juga Terlalu Cemas Kita terlalu Draining Energinya Akan ngaruh juga Ke imunnya Akhirnya Mudah sakit Mudah atit Oke Thank you Buat Emma Dan Nadia Udah mau Zoom bareng Bye Dadah 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 Terima kasih.